Dengkar kan sekarang outfitnya Dipake bukan buat ngelap Memang istri ya begini yang nganter-nganterin Barang jas keperluan suaminya ya Pak Siapa bilang kita nungguin jas Kita nungguin kamu Oke sudah komplit ya Sudah komplit Karena sudah komplit outfit kita mari kita mulai saja acara yang tidak bisa membuat anda lebih bintar Lebih kaya Apalagi lebih cakep Bersama Pamela Bowie Inilah The Kromit Kita bertemu lagi di The Kromit Yo Hi Hai Bagaimana menurut kamu? Keren gak suit gitu? Oke Keren ya? Di OPBGT Kalo kata komenters di studio ini shootnya sanggup apa gak? Sanggup 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 nih Kalo kata Dutendus nih bagus gak nih Dutendus nih? Dutendus nih 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 Ada yang seru-seru gitu gak fans kamu? Ada yang seru-seru gitu gak fans kamu? Atau mungkin rasa-rasa gitu atau apa gitu so far? Ya Enggak sih Maksudnya ya Di Dunia Entertainment Maksudnya kan ada haters Ada juga fans Cuma ya fans Aku juga kadang-kadang kalo misalnya aku lagi di lokasi shooting dimana Mereka suka nyamperin Main-main bareng gitu aja sih paling Aku juga boleh nyamperin dong Aku fans kamu loh Boleh Silahkan Tapi kan kita juga kalo di lokasi suka gitu kan Ada yang grebek Lokasinya beda ini Oh iya sudah 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 Oke Mari kita lihat ini ada berita apa nih dari Moskow nih Ini adalah aksi fans Yang menghebohkan Ya Karena dia membuat epic goal Terjadi saat pertandingan antara FC Saturn Dan juga FC Spartak Separo Botak ini ya Kita akan lihat ini Oke Bersiap-siap untuk penalti Iya Umar 12 Dan ini juga bersiap-siap untuk menerima bolanya Iya Tapi ternyata Wah Tendangan yang bagus sekali Bagus tapi salah pemain ya Wah Eh Eh lu harus terima kasih apa gue 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 golen boy Woi Jok Jok Ini sih zonk abis sih Zonk kebarat Parah 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 Ini juga bapak ini ngapain ini Perutnya dulu dulu Asli Ini kok bola menendang bolanya nih Kalau di Indonesia ada di warung beras nih Woi Tapi bagus sih bagus sih Bagus sih Bisa dipertimbangkan lah ya Bagus Tendangannya bagus gitu Masuk Masuk Ya 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 Itu ke lapangan fans kan Di lapangan hijau Mungkin dia takut aneh pasti gak gue lagi nih Dia yang rendang gue yang ikat deh gitu kan Oke Dari lapangan hijau Kita pindah ke lapangan Ceket 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 Lapangan basket Kenapa ceket Ceket Ya kan kalau lapangan basket bunyi gitu pak Sepatunya Ceket 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 Seorang fans muda dari Payston Dan juga NBA NBA Usher Usher Kita lihat ya Woi Ini mirip yang ada di Cleveland Show ini Lalalalalala Lalalala 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 Adek Adek kalau punya badan jangan dibawa semua adek Wah Hei 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 Ini battle ya Battle di battle Ada goyang kejutnya tadi Ada goyang kejutnya Go to Wait Come on Come on man Bring me some Bring me some Alright Oke bro Hei 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 Nyonya nyonya Hei Tapi yang ini wajahnya lebih sumringah ya anak sil Lebih sumringah Lebih sumringah Beban hidupnya gak ada soalnya Berikutnya ada fans dari mana Mas Danung Kita akan melihat lagi Ini dari Iron Ball Apa tuh Iron Ball Ini fans Iron Ball itu adalah American College Football American College Football American College Football Tau banget dia orang Amerika kan Oh kamu orang Amerika Iya Ada turunan Amerika kan Iya Bowie itu dari Amerika Oh Amerika Gue tau Ame siapa lagi Ame Ame Ani Oh Ame Ani juga Ame Diva juga Ame Diva juga gak Ame Diva juga gak Ame Amerika doang ya Aku kurang gitu Amerika itu bro Aduh Adalah ketika Ada Ada Cewek gitu ditanya Eh gimana Jalan-jalan Amad Anang Hah gue gak dibeliin apa-apa Nama Amad Anang Hah Merkiah Pergi ah Salah Apa Ah Merkiah gitu Tadi lu ngomongin Ah Merkiah Seharusnya Amerika ya Oh iya berarti aku salah Aku fail gitu Aku fail gitu Aduh Aduh Bong-bong durasi aja Yuk kita lihat yuk Oh iya dia Itu yang mener di depan pintu gak takut kesambat petir itu Itu nendang bola kali ya ke layar ya Gua jangan Peja dong Itu yang di depan pintu pamali itu Woi Oh namanya pamali Oh my god Oh my god Oh no Gak bisa bro Gak bisa bro Gak bisa bro Ah men Ah iya Ah men Eh iya aku bener Eh iya Eh iya aku bener Eh iya aku bener Sampai segitu nih Bawa-bawa begini Bawa-bawa begini Eh sakit ya Eh ada lagi Ada lagi yang lebih gobel dari dia Ada lagi Dari mana nih Dari mana nih Sama-sama Ini kita lihat Yang ini hebohnya ngajak-ajak nih kalau yang ini Jay Tadi Harry ya heboh sendiri Iya Sebelah kanan Anaknya lagi tidur Itu menang Aku menang timnya Wah aku menang Aku menang taruhan Lalu 10 ribu Woi 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 K-popers Kulture of young fans giving Korean idols expensive gifts Is this healthy? Artinya? Budaya dari fans muda yang memberikan hadiah kepada artis pujaannya Itu sehat atau engga, maksudnya dari pemikirannya itu sehat atau engga Mari kita Patut atau tidak Kita lihat yang pertama ini Yang pertama Hadiah untuk litek Litek Lito Lito Menerima Mic mas Surface Well, ini bukan mic mas mas ya Ada Tapi kaya ASKRI men ott ya Iya dibicarakan Dari seorang presentnya di China Ini emas murni except emas murni 24 karat Mana litek Oh litek ini dari super junior Suju Kalo nyanyi keberatan mas yang berat Iya benar Sorry-sori-sori Apa yang suka korea juga Nonjut ternyata suka Korea ya tadi namanya siapa lituk-lituk-lituk-lituk-lituk-lituk-lituk Aduh itu berarti enggak enggak rapi gitu ya lecuk Iya itu dia itu yang gak jelas air kobokan tuh lituk banget sih buta selanjutnya kita akan lihat ini adalah Hyun Bin Hyun Bin By the way tadi tuh mic-nya ditaksir nilainya ratusan juta rupiah buset kalau Hyun Bin dikasih pisau cukur itu dihiasi 150 butir berlian yang harganya 310 juta Oh coba kita lihat nah pertanyaan gua itu bisa cukur buat cukur jenggotnya siapa dia kagak ada jenggotnya makanya bikin begitu boleh buat alis atau bulu mata ya Hyun Bin bulu mata enggak dicukur kalau nggak ntar ngeliat ini Hyun Bin idola kpop dengan hadiah super mahal dari fansnya tadi ya Cukuran kamu pernah dikasih hadiah paling mahal dari fans kamu apa eh apa sih kayaknya perasaan-perasaan mereka yang kamu hancurkan enggak pernah dikasih sepatu yang mahal nggak pernah dikasih aja bersyukur dan seneng banget Oh luar biasa tapi bro tapi bro tadi di Korea Hyun Bin jadi sup jadi superstar Korea ini bekas jatuh Korengan di sini jadi temen makan bakso Hyun Bin bihun iya bihun hahaha ya 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 guys baliknya baliknya balik ya Biar kita lihat ke Indonesia sekarang ya Oh chibi-chibi personal ceribel dikasih handphone sama fans Wat katanya gini ini handphone buat kamu supaya kita lebih gampang komunikasi gitu hahaha ya elah hahaha kamu kalau dikasih handphone gitu gimana mau nggak kan kalau diminta nomor teleponnya pasti kamu nggak mau kan tuh kok dikasih ini terpukai aku nafond kamu gitu galau 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 itu maksudnya apa terima Iya tapi kalau udah niat yaudah terima aja, apa-apa Terimanya tapi ya besok-besok ya ada di Taman Puring lah ya Selanjutnya Mas Dana Kita dari ke Cherrybell, kita ke idolanya Wota Wota nih Wota Wota GKT48 Ini pasti hadiahnya lebih mahal Tadi kan ada mic emas, ada ratusan juta, ada handphone ini pasti lebih keren Wow luar biasa ini Ini keren banget Ini keren banget kan GKT48 ini ulang tahun yang ke-18 menerima hadiah Hadiah apa? Ini luar biasa ini Mari kita lihat Serba guna ini Mari kita lihat Coba lihat Menerima hadiah Panci Iya Sebagai hadiah ultahnya Oh karena ada motif Stitch ya, karakter favoritnya Stitch and Lilo Oh itu dia Dapet hadiah Pansi Asik Pansi Beda Oh iya tadi Kalo gue dapet hadiah gitu kan gue buang Itu dia yang fans-fans yang memberikan hadiah kepada idolanya Itu dia tadi Hadiah-hadiah dari fans-fans Tia dari Stamino Betul ya Tapi Pamela Bowie kita udah syuting segini lama Kita belum pernah dapet apa-apa Kita gak pernah ada yang kasih hadiah Kasih hadiah tuh Hah? Aku gak minta macem-macem Aku cuma minta Iga bakar Iga bakar sama semen 2 saks buat rumah gue please Kalo batu batam buat pangal lo Prak gini selain abis Iya dong kasih hadiah dong Kalo mau kasih hadiah kita kira-kira kamu mau kasih apa? Apa ya? Kasih ember buat muka kayaknya Operasi muka ya Pak? Apa? Apa ya? Coba dilihat baik-baik yang cocok hadiahnya buat kita apa? Oke nanti kita akan mencari tau ya Dia masih bingung soalnya Iya bingung 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 Karena gak ada hadiah yang pantas buat kita ya Tapi yang jelas nanti kita masih akan bersama Pamela Bowie Jadi jangan ditonton Untuk apa nonton acara yang tidak bisa membuat lu dipintar, cakep dan kaya ini? Top Coming! Sampai jumpa Cara ini diadakan tiap tahun dan dibedakan untuk pria Kue mochinya 150 kilo beratnya Kenu wanita 90 kilo Kue mochi Kue mochi itu bro Iya bro Adalah ketika lu di becadain sama temen lu Terima dari lu sewat Wah lu aja Kue mochi Kue mochi Kue mochi Kue mochi